Nah ini iPhone 7 Pasteur kemarin yang bodinya ini bener-bener mulus men Ini gak ada gores sama sekali Ini udah pasti casingnya bukan casing bawaan Atau mungkin ada casing copotan dari iPhone yang rusak Bodinya masih bagus terus dipakein jadi mulus lagi Gue bisa bilang ini HPnya refurbish ya kali ya Jadi secondnya tuh refurbish Wifi bisa terus masukin kartu SIM juga Dapetnya LTE Ya walaupun di Kemenperin belum terdaftar At least bisa LTE lah Walaupun ya gak tau kalo misalnya tiba-tiba di blok oleh pemerintah ya Gak tau gue Cuman kalo sekarang masih bisa dipake nih Paling kita coba di keep dulu aja nomor SIMnya Sampai beberapa bulan Siapa tau tiba-tiba kedaftar Jadi mahal lah banyak kalo kedaftar soalnya Jadi untuk bodinya ini no complain lah Untuk harga 2,9 juta Ini bodinya bener-bener mulus Di toko lain tuh sebenernya ada yang 2,7 juta Cuman gak ada tulisan like new Cuma pesor yang berani ngasih tulisan like new Terus internet juga gak masalah Paling complainnya tuh cuman di stiker ijo di bawah ini nih Karena kalo dilepas garansi paystore-nya hilang Tapi kalo gak dilepas ini terlalu mencolok Jadi keliatan kalo beli HP-nya dari paystore Atau dari HP-HP Batam lainnya Nah ya kalo gue sih gak masalah ya Gak nganggu gitu loh Orang mau ngatain ya terserah Yang penting HP-nya asli gak malik gitu Daripada pake iPhone KW ya Mending iPhone 7 belinya di toko-toko Batam Atau beli di paystore Terus dimasukin SIM ya LTE Internet juga bisa lancar Tanpa wifi internet pake provider kartunya lancar Cek pulsa bisa Telepon bisa Sejauh ini no complain iMessage juga bisa FaceTime juga bisa Jadi aman semua nih Bener-bener like new Cuma pada saat beli kondisinya gak di-reset Jadi kondisinya udah siap Biasanya kan kalo iPhone pas baru hidupin tuh ada halo gitu kan Belum diapa-apain Tapi ini udah di-setup Cuma iCloud-nya kosong Udah pasti aman iOS-nya juga udah paling terakhir ya Udah iOS 13 berapa gitu Terus ini yang paling oke nih Baterainya ini 100% Main battery health-nya Udah pasti baterainya bukan baterai asli Bawaan HP-nya Udah pasti baterainya diganti Tinggal gantinya ori atau enggak Itu gue gak tau Cuma ya Maximum capacity-nya masih 100% Bener-bener kayak beli baru lah Karena gue liat di komen tuh Soalnya ada yang dapet 86% Atau berapa gitu Dan ini gue dapetnya 100% Walaupun ya Kemungkinan besar bukan Baterai bawaan Bahkan bisa jadi bukan ori Terus pake wifi juga bisa Fingerprint-nya lancar Home button-nya juga lancar Button-button di samping juga lancar Semuanya lancar Gak ada masalah Ya overall Gak ada masalah lah HP-nya Mungkin tak coba dulu Berapa lama Nanti kita liat iPhone 7 dari Paystore ini Kira-kira aman dipake atau enggak Itu dulu aja kali ya Biar gak ketinggalan update Bisa subscribe channel-nya Sama centang notifikasi Biar gak ketinggalan ya men Oke thank you men Biar gak ketinggalan ya men Nah Putaria 17... Gak